Kapolda Bengkulu Irjen Pol Armet Wijaya akhirnya angkat bicara setelah sekian lama jajaran Polda Bengkulu memilih bungkam terkait penggeledahan dan pengamanan sepucuk senti di rumah pribadi mantan Bupati Kaur beberapa waktu yang lalu. Di hadapan awak media, Senin 6 Maret 2023, Kapolda Armet Wijaya menjelaskan apa yang dilakukan tim gabungan Polda dan Foresta Bengkulu di rumah mantan Bupati Kaur terkait pengembangan kasus kepemilikan senti ilegal seorang pria berinisial A yang diamankan di Kabupaten Kaur. Di sini Kapolda sama sekali tak menyebut adanya keterkaitan penggeledahan dengan kasus penembakan yang dialami bakal calon DPD RI Dapil Bengkulu Rahimandani sebagaimana yang berkembang di kalangan publik. Dari pengamanan A yang belakangan diketahui berstatus PNS, pengembangan pengarah kepada mantan Ajudan dan mantan Bupati Kaur ini. Dari hasil pengembangan satu buah senjata yang diproduksi A menurut hasil pemeriksaan polisi mengarah ke rumah milik mantan Bupati Kaur yang berlokasi di perumahan Kemiling Permai, Kelurahan Pekan, Sabtu, Kecematan Slebar, Kota Bengkulu. Atas dasar itulah pihaknya kemudian melakukan penggeledahan. Diketahui sebelumnya tim gabungan Polda Bengkulu dan Polresta Bengkulu mendatangi rumah mantan Bupati Kaur, Gusril Pauzi yang berlokasi di perumahan Kemiling Permai, Kelurahan Pekan, Sabtu, Kecematan Slebar, Kota Bengkulu, selasa 28 Februari 2023 malam. Pihak kepolisian melakukan penggeledahan sejak sore hingga tengah malam. Penggeledahan ini sempat disaksikan dan didampingi oleh Ketua RT setempat. Ketua RT setempat, Andri, mengatakan polisi mendatangi rumah salah satu warganya ini sejak sekira pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dia menambahkan ada sesuatu yang diambil oleh pihak kepolisian yakni sepucuk senjata api berizin dan rekaman CCTV serta satu unit handphone dari kediaman mantan Bupati Kaur. Hebe Masito melaporkan dari Kota Bengkulu. Terima kasih telah menonton!